Sebanyak 30 unit auto-gate pemeriksaan dokumen keimigrasian tengah dipasang di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai. Pemasangan mesin pemindai dokumen keimigrasian otomatis itu diperkirakan rampung pada 26 Desember mendatang. Selama pengerjaan, pelayanan keimigrasian dipastikan tidak terganggu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, Suhendra, mengungkapkan fasilitas tersebut disediakan Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya memperlancar pemeriksaan keimigrasian bagi pelaku perjalanan internasional terutama WNI dan WNA pengguna IVOE. Ia memastikan pemasangan auto-gate tersebut tidak akan mengganggu pelayanan pemeriksaan keimigrasian. Menurutnya total sebanyak 90 mesin auto-gate yang akan dipasang. Terdiri dari 60 mesin auto-gate baru yang akan ditempatkan di Terminal Kedatangan Internasional dan 30 lainnya di Terminal Keberangkatan Internasional. Pemasangan akan dilakukan dalam dua tahap. Pemasangan 30 auto-gate ini merupakan kegiatan tahap 1. Sisanya akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Jenderal Manager PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai, Handi Heryu Ditiawan mengaku telah melakukan koordinasi dengan imigrasi Ngurah Rai untuk melakukan pengaturan kedatangan penumpang dan memastikan pelayanan imigrasi di area kedatangan dapat dilayani di kontra reguler. Melalui pengaturan ini diharapkan operasional bandara tetap berjalan dengan lancar. Deddy Palipos melaporkan.